Sepeda motor listrik buatan anak bangsa Gesits, gerakan efisien dan sistematis telah dipasarkan sejak pertengahan tahun 2019 lalu oleh PT. WIKA Industri Manufaktur. Produsen sepeda motor listrik dalam negeri ini pun telah melakukan distribusi unit ke tangan konsumen pada akhir tahun 2019. Tahun 2020 ini, PT. WIKA menggandeng PT. Nazla Engineering Konstruksi sebagai dealer Gesits di kota Serang dan kota Cilegon, Banten. Sebelumnya, perusahaan patungan antara PT. Gesits Teknologis Indo dan PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Wikon ini telah menambah dealer serta bengkel di sejumlah wilayah Indonesia seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Pelembang, dan Bangka Beritung untuk menyambut konsumen yang ingin melakukan pemesanan, perbaikan maupun mencari suku cadang sepeda motor listrik Gesits. Puji syukur para kita pajakkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi dalam acara marketing, training, dan juga sharing knowledge tentang motor listrik ramah lingkungan si Gesits. Terima kasih. Bersama PT. Nasda yang juga konserksi menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan dan kehamilan Bapak, Ibu, Saudara, sekalian. Tujuan diadakan acara hari ini untuk memperkenalkan motor listrik Gesits Yang memang saat ini memang belum banyak orang yang tahu tentang produk motor listrik dari anak bangsa yang ramah di lingkungan. Dan untuk lebih jelas dan rinci-nya yang disampaikan oleh Bapak Sabat, perlakuan dari BP5. Dan setidaknya hari ini juga akan disampaikan tentang harga dan perolehan pembelian motor listrik kesit yang rencananya akan hadir dari BCA Finance. Ya mudah-mudahan bisa berkenan hadir hari ini. Ya memang saat ini yang kami buat ini adalah tipe yang medium ya. Medium. Kalau yang ada di pasangan saat ini yang tersedia itu tipe yang bawah. Artinya kayak power-nya pun cuma 1000 volt sampai 1200 volt. Atau 1500, maksudnya kita bisa sampai 2000 tapi maksimumnya bisa sampai dengan 5000. Terus baterainya juga kita lebih besar sehingga makanya harga kita cenderung lebih mahal dibandingkan merek-merek yang lain. Tapi kalau ada merek lain yang menggunakan spek sama dengan kita bisa dipaskan harganya pasti lebih mahal. Sudah jadi Mas Lee Engineering Pak ya. Ini Uli sebagai direksinya. Jadi untuk Banten ada di Cilegon, Serang. Mungkin nanti dibuka lagi ke Lebak ya. Jadi sekarang yang sudah ada itu Serang sama Cilegon. Sampai saat ini? Saat ini sudah mendekati 1500 ya. Ya karena covid-19 rencana kita kan bisa 10 kali lipatnya. Tetapi karena covid-19 ini karena wabah, ya masyarakat juga kayaknya mengurangi belanja sehingga gak terlalu banyak. Selain itu juga kami baru mendapatkan hubungan dari perbankan untuk cicilan. Karena sebagian besar itu nyicil ya Bu ya. Karena memang Pak, kemudian secara berikut ini kan masih jadi konsumen Indonesia ini kayaknya masih hal yang memang masih disukakan. 90% itu nyicil Pak. Sehingga kita akan selama belum ada kerjasama dan pihak perbankan untuk itu kita akan kesempatan. Nah ini kita baru sebulan inilah kira-kira efektif kita ada kerjasama dan perbankan beberapa. Jadi harapannya ke depan ini mulai bulan September bisa lebih banyak lagi bisa kita jual.